Hai Sobat Haltis, ketemu lagi dengan saya Dinda di Info Podcast. Informasi, promosi, dan edukasi kesehatan berkolaborasi dengan ide podcast Korpri Kota Depok. Sobat Haltis, dalam rangka Hari Kusta Sedunia yang diperingati setiap bulan Januari tahun ini dengan tema Kusta merupakan penyakit tropis yang terabaikan. Berdasarkan data WHO, Indonesia merupakan negara ketiga terbanyak penyakit kusta setelah India dan Brazil. Di Kota Depok sendiri masih ada kasus penyakit kusta. Oleh karena itu, kali ini kita akan bahas tuntas mengenai penyakit kusta dengan narasumber kita yaitu Dr. Ika Anggraini, SPDV, spesialis dermatologi dan venereologi Rumah Sakit Universitas Indonesia. Assalamualaikum Dr. Ika Waalaikumsalam Mbak Dinda Apa kabarnya dok? Alhamdulillah baik, Mbak Dinda apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Dr. Ika sudah hadir di Info Podcast. Kali ini kita akan bahas tentang penyakit kusta ini dok ya. Nah, masyarakat Indonesia ini masih kurang familiar ya dok dengan penyakit kusta. Apa sih dok penyakit kusta itu? Baik, penyakit kusta itu merupakan penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium Lepra. Biasanya penyakit kusta ini mengenai saraf tepi dan juga kulit manusia. Terus penyebab dari penyakit kusta itu sendiri apa tuh dok? Iya, sumber infeksi dari penyakit kusta itu biasanya berasal dari orang-orang yang mengalami kusta dan belum mendapatkan pengobatan. Jadi, oleh karena itu orang-orang yang memang mengalami gejala kusta itu wajib untuk diobati sehingga tidak dapat menularkan kepada orang yang lain. Jadi, menular ya dok penyakit kusta ini ya. Nah, kalau gejala-gejala penyakit kusta itu apa aja sih dok? Oke, gejala dari penyakit kusta itu yang pertama adalah bercak. Bercaknya itu bisa berwarna kemerahan ataupun bercak yang berwarna putih yang mengalami mati rasa atau bisa berkurang sensasi rasanya pada lesi kulit tersebut. Dan yang lainnya itu bisa juga pasien mengalami keterlibatan saraf gitu. Jadi, bisa dia mengalami nyeri pada sarafnya dan kemudian bisa nanti kusta tingkat lanjut itu bisa mengalami kecacatan juga. Nah, bagaimana gejala kecacatan itu? Gejala kecacatannya itu bisa mengenai daerah mata, itu bisa terjadi lagu of talmus, yaitu matanya itu sulit untuk menutup. Kemudian yang pada tangan maupun kaki itu bisa mengalami claw hand atau claw foot dan bisa juga mengalami drop foot atau yang disebut kakinya semper. Seperti itu. Oke, jadi cukup bahaya gitu ya dok ya kalau udah stadium lanjut gitu kata dokter tadi. Jadi, yang masyarakat harus tahu ini penyakit kusta itu faktor resikonya itu atau penyebabnya itu dari mana tuh dok pemicunya? Iya. Faktor resiko dari penyakit kusta itu ialah yang pertama kontak erat dan lama, itu yang wajib di-highlight. Kontak lama dan erat dengan orang yang mengalami gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan. Itu bisa dari orang serumah atau bisa juga dari tetangga yang mengalami keluhan tersebut. Kemudian yang kedua itu juga dari faktor imunitas. Jadi, imunitasnya seseorang yang baik itu dia akan lebih kurang resikonya untuk mengalami sakit kusta karena tubuhnya itu bisa menangkal terhadap bakteri Mycobacterium lepra tersebut. Namun apabila imunitas seseorang itu rendah, dia akan lebih beresiko untuk mengalami sakit kusta. Sehingga kita harus memperbaiki imunitas tubuh kita juga agar tidak terkena penyakit kusta. Kemudian ada pula yang dikaitkan juga faktor resikonya dengan keadaan sosial ekonomi. Hal ini terkait juga dengan gizi yang didapatkan dari faktor sosial ekonomi yang rendah itu umumnya dikaitkan dengan status gizi yang kurang baik. Jadi penyebabnya itu bakteri ya dok? Bakteri Mycobacterium lepra. Nah, itu Mycobacterium lepra itu adanya di mana dok? Di udara kah? Di air kah? Atau di mana? Ya, betul. Seperti tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa penularannya itu melalui droplet. Sehingga itu pada udara dari lingkungan yang dimana ada orang yang mengalami penyakit kusta itu dapat menularkan bakteri tersebut dari udara yang ada di sekitar kita. Ya, seperti itu. Oke. Jadi, penderita kusta ini, masa inkubasinya berapa lama dok? Dari bakteri tersebut masuk ke dalam tubuh sampai terkena gejala, ada gejala gitu berapa lama kira-kira dok? Iya. Bakteri ini mengalami proses perkembang biakan atau masa membelah diri itu sekitar 2-3 minggu, 14-21 hari. Dan kemudian bakteri ini dapat bertahan di luar tubuh manusia itu sekitar 9 hari dan masa inkubasinya cukup lama gitu ya. Bisa 2-5 tahun, seperti itu. Jadi, penyakit kusta ini tidak mudah untuk langsung menularkan, seperti penyakit virus gitu ya. Dia butuh waktu kontak yang lama dan erat dengan orang lain yang memang mengalami penyakit kusta yang belum diobati. Oh, oke. Jadi, cukup lama juga ya dok ya inkubasinya ya. Jadi, apakah misalnya di suatu keluarga ada yang terkena kusta, apakah harus diisolasi khusus begitu dok agar anggota keluarga yang lainnya tidak terkena juga? Ya, untuk saat ini pasien-pasien yang mengalami kusta itu tidak perlu untuk diisolasi khusus seperti itu. Yang perlu itu adalah mereka segera untuk mendapatkan pengobatan. Karena apabila sudah diobati, maka daya penularannya itu akan menjadi lebih rendah. Jadi, apabila dia diisolasi, umumnya juga akan menimbulkan adanya stigma, dan juga orang menjadi lebih tidak pede, dan juga takut untuk memeriksakan dirinya. Karena khawatir nanti akan dijauhi dari orang-orang karena harus diisolasi seperti itu. Jadi, untuk sampai saat ini tidak perlu untuk diisolasi. Yang penting, apabila memang ada narakontak, kita dapat melakukan pemeriksaan anti-PGL1 untuk mengetahui apakah dia itu memang beresiko tinggi untuk mengalami kusta atau tidak. Oh, begitu ya. Jadi, harus ada pemeriksaan khusus juga ya dok ya untuk mengetahui lebih lanjut begitu ya. Apakah bisa sembuh ini dok penyakit kusta ini? Ya, tentu saja penyakit ini bisa disembuhkan ya, tapi pengobatannya memang memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi, pasien itu harus rutin untuk mengkonsumsi obat. Jadi, untuk pasien yang tipe pausi basiler, dia akan mendapatkan pengobatan selama 6-9 bulan. Sedangkan untuk yang kusta, yang tipe multi basiler, dia akan mendapatkan pengobatan selama 12-18 bulan. Seperti itu. Oh, oke. Jadi, penyakit kusta ini sendiri ada jenis-jenisnya gitu ya dok? Iya, benar. Oh, boleh dijelaskan lebih detail dok jenisnya apa aja nih penyakit kusta ini dok? Oke. Jadi, untuk kusta yang tipe pausi basiler, itu biasanya ditemukan bercak atau lesi pada kulit itu kurang dari 5. Jadi, jumlahnya masih sedikit. Kemudian, distribusinya tidak simetris. Dan biasanya keterlibatan saraf itu sedikit gitu ya. Hanya satu saja. Nah, tapi kalau yang tipe multi basiler itu banyak gitu bercak yang ditemukan pada kulit yang hipestesi ataupun anestesi itu lebih dari 5. Nah, kemudian distribusinya lebih simetris. Dan kemudian keterlibatan saraf itu juga cukup banyak gitu. Oh, begitu. Jadi, ada lesi-lesi gitu ya di bagian tubuh tertentu ya dok ya. Biasanya di mana tuh dok? Di tangan kah apa? Di kaki gitu ya? Kalau kita lihat penyakit kusta gitu, yang mengerikan adalah menyebabkan kecacatan gitu ya dok. Nah, itu bagaimana dok bisa sampai menyebabkan kecacatan gitu dok? Oke, ya. Jadi, untuk lokasi dari lesi kusta itu bisa di mana saja. Bisa ada di wajah, kemudian bisa ada di kedua lengan, dada, punggung, ataupun kedua tungkai. Dan biasanya dia menyenangkan daerah yang lebih basah gitu. Daerah yang lembab. Sehingga biasanya juga ditemukan di mukosa hidung gitu ya. Tapi untuk pemeriksaan BTA yang kita lakukan itu biasanya bukan dari hidung, tapi yaitu dari kedua cuping telinga, kemudian dari tiga lesi kulit yang lainnya, seperti itu. Dan kemudian bagaimana progresnya dari kusta tersebut bisa hingga menimbulkan kecacatan? Itu akibat dari keterlibatan dari sarafnya. Jadi, apabila mengenai ke nervus, misalkan ke nervus 5, ke nervus ulnaris, itu bisa menimbulkan terjadinya keluhan. Jadi, pasien itu bisa mengkiting gitu ya, kalau orang bahasa awamnya menyebutkan. Kemudian apabila kena ke nervus fasialis, itu bisa bikin ada lagu oftalmus, yaitu matanya jadi sulit menutup. Kemudian apabila kena ke nervus yang ada di kaki, bisa mengakibatkan adanya drop foot gitu. Drop foot itu apa ya, dok? Kakinya semper, jadi dia tidak bisa untuk menggerakkan kakinya gitu. Jadi, kekuatan motorik dari kakinya itu lemah gitu. Oh, bisa terjadi kelumpuhan begitu ya, dok? Iya, betul. Cukup mengerikan ya, dok ya, kalau kita lihat. Makanya kita sebaiknya diobati apabila kita menemukan gejala tersebut, langsung diobati. Jangan ragu-ragu untuk datang memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Betul, jadi kalau sudah ada gejala khusus nih ya, dok, seperti yang dokter Ika tadi sebutkan, segeralah berobat ke fasilitas kesehatan terdekat begitu ya, dok. Nah, berobatnya di mana aja nih, dok? Yang bisa. Berobatnya itu bisa ke puskesmas, di mana di puskesmas itu dapat mendapatkan pengobatan MDT secara gratis. Kemudian apabila memang keluhan kustanya itu disertai dengan adanya reaksi, di mana reaksi itu adalah berupa bercak-bercak kemerahan yang baru bertambah banyak, kemudian bisa juga ada bengkak pada kedua tangan maupun kedua kaki, kemudian atau ada reaksi eritema nodosum leprosum, di mana timbul ada bentol-bentol benjol-benjol kemerahan yang terasa nyeri, itu sebaiknya juga perlu untuk dibawakan ke rumah sakit yang terdekat supaya dapat mendapatkan pengobatan dari dokter spesialis kulit ataupun dokter spesialis dermatofenerologi. Oke, jadi di puskesmas pun bisa ya dok ya untuk pengobatan pertama gitu ya sebelum nanti dirujuk ke rumah sakit gitu ya. Jadi obat-obat yang diberikan di puskesmas itu harus diminum rutin begitu dok? Seperti penyakit TB atau bagaimana? Iya betul, obat-obat tersebut harus diminum secara rutin dan pengobatan tersebut itu juga perlu dievaluasi karena ada efek daripada obat yang memang harus dikontrol dan diperiksa oleh dokter sehingga memang pasien-pasien yang mengalami gejala kusta ini perlu mengontrolkan dirinya secara teratur minimal setiap bulan ke fasilitas kesehatan yang terdekat seperti itu Oh oke, jadi harus teratur ya dok jangan sampai putus obat begitu ya Nah, kalau sudah kusta ini menyebabkan kecacatan gitu ya dok berarti sudah di stadium yang lebih lanjut gitu ya dok sudah parah begitu Apakah kusta ini bisa menyebabkan kematian dok? Ya, sebenarnya kusta ini dia tidak mengakibatkan kematian ya jadi yang paling tidak enak dari kusta yang tahapan awal itu yang adalah kecacatannya gitu tapi tidak menimbulkan kematian gitu Oh oke, jadi kecacatan itu sudah level yang paling parah gitu ya dok Jadi kalau misalnya nih dok penderita ini yang sudah punya gejala tetapi terlambat diobati itu bagaimana dok? Ya, untuk yang terlambat diobati itu dapat menimbulkan adanya gangguan fisik yaitu kecacatan kemudian pastinya apabila ada kecacatan kan akhirnya mempengaruhi aktivitas hidup sehari-hari betul, betul sekali apabila dia mau melakukan aktivitas seperti mengancingkan baju ataupun mau berjalan itu kan jadi agak mengalami kesulitan sih ya iya, betul sekali dan kemudian itu juga biasanya dapat mempengaruhi psikologis daripada pasien-pasien kusta itu sehingga itu dapat mengakibatkan gangguan psikologis juga ya kemudian ada gangguan sosial ekonomi juga karena pasien yang mengalami kusta itu apabila dia terlebih lagi mengalami reaksi pada kusta itu biasanya dia jadi terganggu di dalam pekerjaannya gitu, ya mungkin kalau untuk yang kusta yang tipe awal apalagi yang pausi basiler itu insya Allah aman gitu ya tapi kalau yang multi basiler kemudian disertai dengan adanya derajat kecacatan tingkat dua gitu ya pada ekstremitasnya, pada kaki ataupun tangan itu akan menimbulkan kesulitan dalam bekerja sehingga otomatis terjadi gangguan pada sosial ekonomi pada keluarga ya, ya juga gitu oke, jadi memang saya dengar di masyarakat ini stigma-nya itu penyakit kusta ini adalah penyakit keturunan atau penyakit yang didapat dari mistis gitu dong karena memang menyebabkan kecacatan itu apakah benar itu dok? sebenarnya penyakit kusta itu bukan dari penyakit keturunan ya jadi itu mitos ya tidak sesuai kenyataannya penularannya tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya itu bahwa dari orang orang yang memang mengalami sakit kusta itu memang harus diobati penularan dari orang yang sudah terkena penyakit kusta gitu ya dok iya berarti memang kalaupun sudah ada gejala harus segera diobati agar tidak menularkan ke orang lain gitu ya dok oke nah, untuk penderita kusta nih dok apakah ada pantangan makanan khusus nih untuk para penderita atau bagaimana nih dok? pantangan khusus dari makanan itu nggak ada ya jadi tidak ada makanan yang dapat mencetuskan penyakit kusta itu namun apabila memang timbul adanya reaksi itu disarankan agar pasien itu tidak mengkonsumsi multivitamin karena pada pasien yang kusta yang tipe reaksi reversal reaksi kusta tipe 1 itu dapat timbul menjadi lebih parah apabila pasien konsumsi multivitamin gitu jadi sebaiknya diobatin dahulu dan kemudian pasien hanya meminum vitamin ataupun obat yang memang disarankan oleh dokter umumnya vitamin yang disarankan itu adalah untuk vitamin B6 itu untuk fungsinya untuk meningkatkan fungsi dari saraf supaya pasien tidak mengalami kesemutan dan lain sebagainya oke, nah kalau in case ini ada pasien yang datang dengan sudah punya gejala yang cukup parah ya dok atau mengalami kecacatan itu bagaimana tuh dok? pada pasien yang memang sudah datang dengan mengalami kecacatan pasiennya pertama itu harus kita tegakkan dulu diagnosisnya apakah memang kusta atau tidak kemudian kalau memang dia mengalami kusta itu kita akan segera obati dengan pengobatan MDT dan kemudian apabila terdapat reaksi juga diobati untuk reaksinya kemudian untuk derajat kecacatannya kita tentukan pasien mengalami derajat kecacatan tipe berapa apakah tingkat 1 ataupun derajat kecacatan tingkat 2 yang mana disebutkan hilangnya sensasi saja atau adanya claw hand ataupun claw food ataupun draw food seperti itu dan untuk pengenanganan kecacatan tersebut tentunya akan memerlukan waktu yang cukup lama dan sehingga kita juga harus mengkonsultasikan kepada dokter rehabilitasi medis yaitu dokter spesialis rehab medik untuk dapat memperoleh latihan-latihan agar kekuatan ototnya itu akan kembali seperti semula atau setidaknya itu menjadi lebih baik seperti itu nah kalau penderita kusta ini berarti tidak harus dirawat di rumah sakit begitu ya dok nah ada perawatan-perawatan khusus nggak sih di rumah bagi penderita kusta dok? oh ya benar sekali bahwa untuk pasien yang mengalami kusta itu tidak wajib untuk dirawat di rumah sakit kecuali kalau dia memang mengalami reaksi ya jadi untuk perawatan di rumah itu pasien yang mengalami kusta itu di edukasi agar dia berhati-hati terhadap panas kemudian apabila dia berjalan itu sebaiknya menggunakan alas kaki karena pasien yang mengalami kusta itu kan mengalami kehilangan sensasi baik pada tangan maupun pada kakinya apabila mengalami derajari cacatan tingkat 1 sehingga bisa jadi dia merasa tidak panas padahal dia sudah pegang panci yang panas sehingga akhirnya dia menjadi luka gitu ya begitu pula yang ada di kaki apabila dia tertusuk paku bisa jadi pasien tersebut tidak sadar sehingga disarankan agar menggunakan alas kaki yang empuk dan juga alas kakinya itu kalau bisa tertutup gitu ya jadi contohnya seperti sandal gunung gitu ya jadi ada yang mengaitkan gitu pada alas kakinya sehingga apabila terlepas sandalnya itu pasien juga sadar gitu tidak mungkin untuk terlepas gitu alas kakinya karena kalau misalkan sudah dia ada gangguan motorik maupun sensorik pada alas kaki kadang pasien yang hanya menggunakan sandal yang seperti biasa itu bisa tidak sadar apabila alas kakinya itu terlepas dan kemudian juga bisa terjadi kehilangan sensasi pada kornea mata juga ya pada pasien yang kusta ini sehingga perlu juga kita untuk mengkonsultasikan ke dokter spesialis mata apabila memang pasiennya sering mengalami gangguan sensasi pada mata gitu oke berarti cukup mengerikan ya dok ya penyakit kusta ini ya nah tadi sempat dokter jelaskan kalau penyakit kusta ini sebenarnya bisa sembuh begitu ya dok ya nah pasien kusta dikatakan sembuh itu seperti apa? yang tidak butuh pengobatan lagi itu seperti apa dok pasiennya? ya jadi untuk evaluasi hasil pengobatan itu umumnya dokter akan melakukan pemeriksaan BTA atau slit skin smear dari lesi kulitnya minimal biasanya 5 lesi kulit gitu ya nah itu akan dilakukan sebelum pemberian obat MDT dan juga biasanya juga dilakukan setiap 3 bulan dalam fase pengobatan 1 tahun pertama sehingga apabila kita sudah mendapatkan penurunan indeks bakteri ataupun indeks morfologinya itu pasien dapat dikatakan sembuh gitu ya yang indeks morfologi itu menentukan bahwa ada kusta yang masih hidup gitu ya nah itu indeks morfologi itu sangat menentukan banyaknya jumlah bakteri yang ada gitu karena itu dari bakteri yang masih hidup sehingga nanti dokter itu akan melakukan evaluasi apakah ini sudah menurun gitu ya indeks bakteriologis dan juga indeks morfologi dari pasien kusta itu apabila sudah menurun indeks morfologinya sudah 0 nah itu akan dikatakan sembuh jadi dokter itu akan melakukan pemeriksaan BTA itu sebelum pengobatan dan setiap 3 bulan untuk 1 tahun pertama dan setiap 6 bulan untuk 2 tahun yang kedua jadi kalau sudah dikatakan sembuh apakah pasien tersebut masih bisa terkena bakteri kusta ini lagi dok? ya sayangnya apabila dia sudah sembuh itu bisa saja mengalami reinfeksi ya ataupun relapse gitu ya apakah dia reinfeksi atau relapse itu agak sulit untuk ditentukan gitu ya karena kalau reinfeksi itu kan biasanya berasal dari orang lain yang memang belum diobati dan pasien tersebut terkena lagi tapi kalau relapse itu dari pasiennya sendiri itu ya karena sistem imunitas tubuhnya belum turun sehingga dia kambuh lagi itu kustanya nah oleh karena itu kita perlu untuk tetap evaluasi pada pasien-pasien yang sudah selesai pengobatan tetap diminta untuk kontrol baiklah jadi jangan sampai putus pengobatan begitu ya dok bagi pasien-pasien penderita kusta nah bagi masyarakat Indonesia khususnya kota Depok nih dok bagaimana sih cara pencegahan penyakit kusta nih dok? ya cara pencegahan penyakit kusta itu yalah yang pertama kita segera obati apabila kita menemukan kasusnya kemudian yang kedua kita tentukan siapa saja narakontaknya dari mana pasien tersebut tertular penyakit kusta ini apabila ada orang lain yang memang mengalami sakit kusta sebaiknya segera minta untuk narakontak tersebut untuk segera berobat ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat kemudian yang ketiga obati juga sampai tuntas gitu jadi pasien diminta untuk tetap kontrol dan apabila terjadi gejala reaksi ataupun gejala kecacatan itu kita akan berkolaborasi dengan dokter spesialis reamedik atau dokter spesialis mata untuk dapat mengatasi kecacatan yang terjadi pada pasien tersebut nah dok selain menghindari kontak erat nih agar tidak terkena penyakit kusta menurut dokter perilaku seperti apa sih yang bisa masyarakat rubah atau bisa masyarakat lakukan agar terhindar dari penyakit kusta ini baik jadi untuk menghindari penyakit kusta ini selain dengan menghindari kontak yang lama dan erat dengan pasien yang mengalami kusta itu ialah kita dapat melakukan pola hidup bersih dan sehat dan bagaimana pola hidup bersih dan sehat setidaknya kita mencuci tangan setiap kali kita habis melakukan aktivitas dan ketika kita mau makan ataupun kita juga harus mandi dua kali sehari dan kemudian menjaga kebersihan badan kita dan kita juga boleh untuk minum multivitamin untuk dapat meningkatkan sistem imunitas tubuh kita namun kalau untuk apabila sudah terjadi reaksi maka itu perlu diwaspadai oke jadi betul sekali harus perilaku hidup bersih dan sehat itu harus rutin kita lakukan ya menjadi habit kita begitu ya dok agar terhindar dari berbagai penyakit termasuk penyakit kusta ini begitu ya dok dan juga jangan lupa sobat healthies imunitas tubuh harus dijaga oke dokter Ika terakhir nih dok apa sih dok pesan-pesan untuk masyarakat kota Depok khususnya apalagi masyarakat yang di kota Depok sendiri masih ada kasus kan ya dok nah masyarakat yang di lingkungan sekitarnya masih ditemukan penyakit kusta apa nih pesan-pesannya dok ya pesan-pesannya semoga tadi dari diskusi kita pada siang hari ini bermanfaat sehingga para pendengar semua tahu tentang gejala-gejala kusta dan apabila sudah tahu mengenai gejala tersebut diharapkan tidak usah malu dan ragu apabila memang mengalami gejala tersebut karena penyakit kusta ini dapat diobati dan kita dapat mencegah terjadinya kecacatan pada pasien kusta karena umumnya apabila pasien sudah datang ke fasilitas kesehatan dalam kondisi yang sudah lebih lanjut itu akan dapat terjadi kecacatan dimana pasien-pasien yang mengalami kondisi ini seringkali merasa malu dan juga terkena psikologisnya sehingga dia dapat merasa terkucilkan dan ada pula beberapa keluarga juga yang menjadi tidak sportif gitu ya sehingga juga dapat dikatakan bahwa terjadi perceraian dan juga ditinggalkan dari keluarganya karena khawatir untuk mengalami tahu tertular dari penyakit kusta ini padahal kusta ini apabila diobati maka dapat sembuh dan tidak menularkan lagi kepada orang yang ada di sekitar kita seperti itu oke, luar biasa sekali dokter Ika bincang-bincang kita kali ini terkait penyakit kusta terima kasih banyak nih dokter Ika sudah hadir di info podcast sudah memberikan ilmu-ilmunya jadi kita sudah tahu nih informasi tentang penyakit kusta ya cukup membahayakan cuma kalau kita bisa mencegah dan juga kalaupun tertular bisa diobati ya dok ya begitu ya oke sobat healthies terima kasih sudah menyaksikan info podcast kali ini terkait penyakit kusta sampai ketemu lagi di info podcast berikutnya info podcast sehat bersama pasti bisa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati